Halo anak-anak semua, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak yang berbahagia, yang sudah bergabung di kelas 5B, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang ke kelas 5B, dan di sini Mistera pun bertindak sebagai wali kelas kalian. Nah, pada pembelajaran di awal pertemuan kita untuk tahun ajaran 2021-2022, ada beberapa muatan pembelajaran yang terdiri dari 9 tema yang selesaikan di luar pembelajaran bidang studi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran pada tema 1, sub-tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Itu kalian sudah paham benar ya, bagaimana dengan organ gerak hewan dan manusia ini. Organ itu apa? Nanti kita akan identifikasi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, saya siapkan kalian, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada seluruh siswa, kita akan berdoa waktu dan tempat dipersilakan. Doa selesai. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan kegiatan kita di sesi yang pertama. Ada dua muatan dalam satu pembelajaran bidang yang pertama ini, yaitu ada IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan IPA, anak-anak harus bisa menjelaskan alat gerak hewan dan fungsinya pada alat gerak yang ada. Artinya, baik itu hewan dan manusia itu kamu ditutup bisa menguraikan, menjelaskan, menyajikan. Kemudian yang kedua, akan membuat model sederhana. Nah, ini nanti kita bisa buat dalam video ya. Kemudian pembelajaran yang lainnya adalah Bahasa Indonesia, di mana di sini kita akan membaca teks, kemudian akan menarik kesimpulan. Di sana terdapat tiga pokok yang harus kalian temukan, dan kembangkanlah ke dalam paragraf dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak juga bisa mengakses sumber belajar dari internet. Silakan masuk ke dalam Sahabat Literasi Kota Pasuluan, di sana ada banyak materi advance yang bisa kalian tambahkan. Kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak bisa ikuti dan belajar untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme, dan wawasan kebangsaan kita melalui lagu nasional Indonesia Raya. Oke? Anak-anak bisa ikuti dan perangkat. Pak, saya akan menyanyi lagu na internet. Kampang. Kampang? Ya, saya akan menyanyi. Kampang. selamat menikmati 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 Selanjutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan lewat akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sendirian gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki atau mempunyai suatu senyawa, senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel dan tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang buta bergerak. Dari teks bacaan tersebut, silahkan kalian analisa kira-kira ide pokoknya di mana. Dan silahkan dikaca ulang, akses syahabat literasi, atau lihat di e-book kalian. Organ gerak manusia dan hewan. Karena tadi kita temukan bahwa salah satu cinta makhluk itu adalah bergerak. Maka secara ujung gerak dapat diartikan berpindah tepat atau berubah posisi. Contoh, kalau kita tidak bisa bergerak, kita akan diam kayak patuh. Kalau kalian pergi ke beberapa kota-kota, pernah mencumpai patung, kubu, monumen, dan seterusnya, itu tidak mati, tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk itu kenapa bisa bernafas, bisa bergerak, bisa pindah tempat, mendapatkan sentuhan, atau mendapatkan pasangan, itu dapat dirasakan, dan seterusnya. Nah, seles dalam hal ini, proyek yang akan kita buat berantinya, berkat dengan organ gerak manusia dan hewan, adalah, lihat tentang alat gerak, atau organ gerak manusia dan hewan itu sendiri. Nanti kalian bisa pilih salah satu. Satu poin penting yang ada di sini adalah, kalau kita lihat di baris terakhir, ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perut. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perut. Kalau hewan-hewan yang sudah ada ke depan tadi, ada ke depan, ikan, kambing, hati itu di gambar, ada agaknya apa? Kata, gagal. Ini bisa kamu sebutkan. Selanjutnya adalah, kita akan memahami bersama, bahwa ada tiga komponen penting yang Tuhan berikan. kepada manusia dan hewan. Sehingga bisa melakukan gerak aktif dan pasif sekaligus. Itulah yang disebut sistem gerak. Adanya dua gabungan. Jadi secara nggak sadar, kalau kita sebagai manusia, kita bisa bergerak itu karena ada refleks. Ada yang memerintah kita melakukan gerakan. Ada yang melakukan tangan kita menyentuh sesuatu, itu ada refleks, ada gerakan. Dari otak kita, darangsangan. Apa saja itu? Kita lihat otak yang pertama. Kemudian apa? Setelah otak ada otot. Setelah itu ada tulang. Ini bagian terpenting, di mana otak ini bersifat memberikan perintah. kemudian otot ini sebagai alat gerak aktif yang memiliki unsur senyawa tadi, sehingga dia mampu memberikan suatu pergerakan atau kontraksi ya. Gerak otot-tutut, kontraksi atau relaksasi di sini. Contoh yang lainnya adalah tulang. Yang ada di gambarnya adalah tulang. Tulang itu sebut pakai alat gerak pasif. Karena nggak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah inilah skema terjadinya proses gerak. Yang pertama, otak memberikan perintah seperti yang harus sampaikan. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Dalam hal ini. Kemudian otot ini menggerakkan tulang utak. Sehingga otot disebut alat gerak aktif karena mau menggerakkan. Nah tulang disebut alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Nah tulang nggak bisa bergerak sendiri. Itu ya. Selanjutnya. Nah, setelah mengenalisa pasif silahkan dicocokkan jawaban kalian. Benar atau salah. Kalau jawaban kalian masih kurang tepat silahkan diperbaiki. Alat gerak ikan yaitu gupang, sirip, dan ekor fungsinya untuk benar. Yang kedua, kalau kata. Misalnya pang, sirip, dan ekor. Kata itu kata dewasa dan ketika kata masih kecil berbeda. Yang kata ini ada bisa berubah menjadi mengalami metamorfosis. Berubah fisik. Dari berundu menjadi kata. Maka alat geraknya juga berbeda. Reptil. Kalau buaya menggunakan kaki, kalau ular menggunakan urut terut. Karena ular kakunya kaki. Burung. Ada sayap. Tapi kalau burunya besar seperti kayak burung otaris ini menggunakan kaki untuk berjalan. Selanjutnya mamalia. Sapi. Itu bergerak menggunakan kaki. Kalau ikan paus, itu menggunakan sirip. Nah fungsinya apa? Berjalan pada sapi dan pada paus itu fungsinya untuk berenang. Memindahkan tubuh mereka supaya bisa bergerak di lautan atau di air. Nah, alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Ini even material sebuah kita ya. Tambahnya. Vertebrata itu berarti memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh seperti apa? Kepala, leher, dan kaki. Tapi kalau hewan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sangat sederhana. Contohnya berarti kan kalau kita lihat dia juga memiliki pencernaan yang memanjang. Tapi kalau untuk invertebrata lebih sederhana sekali. Memiliki bentuk tubuh yang simetri. Kalau invertebrata kalau invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri radial. Kembali pada sistem gerak manusia setelah mendapatkan even material seperti lewan alat gerak dan invertebrata ini kamu bisa tarik kesimpulan. Lakukanlah analisa dan temukan informasi-informasi melalui sumber bacaan yang tersedia di saat asis internet. Tulik. Sistem gerak pada manusia hanya ada dua. Kalau tadi dijelaskan sudah bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya bahwa alat gerak manusia terdiri dari otot dan tulang saja. Itu ya kalau otot ini untuk menggerakkan sedangkan tulang itu tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. ini kita mudah contohnya rangka manusia ketika dia diam memindahkan tempat dan setelah dia juga akan bergerak. Nah ini dia digerakkan ini karena dia ada ototnya di sini. Kalau tidak ada otot tidak akan bisa bergerak. Struktur dan fungsi tulang fungsi tulang itu apa saja dalam hal ini sebagai pembentuk rangka tubuh yang kedua sebagai sistem gerak pasif karena adanya sendi menyimpan kalsium, fosfor, natrium dan elemen lain sebagai penghasil sel-sel darah. Selanjutnya proteks darah perkan tubuh yang lemah membentuk limposifis sebagai sistem imunologis tubuh. Sistem imun tulang itu juga membantu sistem imun kita. Ini sudah ya kita review kembali alat gerak pasif dan hati. Intinya itu di sana. Kalau pasif berarti dia tidak bisa bergerak tanpa bergerakan tanpa mendapatkan pasangan bersentuan sedangkan alat gerak di sini bisa melakukan apa saja melakukan dorongan mendorong apa mendorong pulang untuk bergerak selanjutnya otot termasuk dalam alat gerak aktif untuk LK-nya LK yang ini silahkan kalian screenshot kemudian bisa dikirim o tempel di buku bs kalian selanjutnya nanti supaya sudah kamu teks baca ulang lagi ya udah skrinjut ya lanjutnya ini juga silahkan disekrinjut baik baik anak-anak terima kasih untuk melakukan kegiatan kita di pembelajaran satu tema satu sub tema satu sudah selesai mister berikan penjelasan oleh sebab itu anak-anak kembali beraktifitas dalam hal ini belajar mencermati belajar memahami dan belajar mendapatkan informasi-informasi baru yang aktual dan faktual silahkan akses cari pembelajaran yang relevan yang relevan nanti kita juga akan ada diskusi kelompok kita akan terpukar pikiran disana baik itu saja yang mister sampaikan untuk pembelajaran di tema satu sub tema satu kurang lebihnya mister pun mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang kebenaran di hati anak-anak semua salam inspirasi